Oke kembali lagi di channel ini, pada video sebelumnya kita udah coba mengimport data ke sas dengan cara otomatis Nah sekarang kita akan coba import data ke sas dengan cara manual Untuk ketentuan file excelnya udah gak perlu dijelasin lagi Kalian kalau belum tau atau langsung langkau ke video yang ini sebaiknya kalian nonton video sebelumnya Import data sas dengan cara otomatis Karena disitu udah dijelaskan dengan lengkap bagaimana ketentuan untuk file excel yang akan kita import Jadi disini langsung aja kita masuk ke sasnya Nah setelah sampai di sas kalian bisa masuk ke bagian file Kemudian di bagian file ini tinggal klik import data Nah ini adalah jenis data yang bisa di import pada sas versi 9 Makanya pada video sebelumnya udah aku jelasin bahwa file kita itu harus kita save as lagi dalam bentuk microsoft excel 97 2002 atau 2002 Jadi ini kita klik next aja Kemudian untuk filenya kita browse dimana posisinya Kalau yang file akan aku import itu masih sama seperti video sebelumnya Ada di data D Kemudian di bagian ini dia filenya Tinggal di klik open Kemudian klik ok Dan ini kita disuruh menentukan sheet mana yang akan di import Karena tabel data aku itu ada di sheet permintaan Jadi aku klik sheet permintaan Kemudian klik next Dan untuk member ini adalah nama dari filenya yang akan disimpan di sas Jadi aku buat aja misalnya dataku Ini gak ada ketentuan ya Terserah teman-teman aja Nah setelah itu bisa kita klik finish Jadi kalau kita lihat disini di tab lognya Udah dikasih tau bahwa pengimport datanya udah berhasil ya Untuk memastikannya kita masuk aja ke library Kemudian ke bagian word Nah ini dia datanya tinggal di double klik Ini dia untuk yang sudah kita import tadi Nah misalnya kita mau melakukan regresi Kepada data ini Tinggal dimasukkan aja perintah ini Kemudian di copy paste Nah ini dia untuk Perintahnya bisa langsung di run aja ya Nah ini dia Kalau kita lihat di tabel Kalau kita lihat di tab output Scroll ke atas Untuk cara mengeksportnya langsung aja ke video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya